Go healthy, go healthy, go healthy, go healthy. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah. Memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami. Untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go healthy, go healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa. Tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan. Namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Hai Pemirsa, Cokie Sitohang kembali lagi untuk Anda dalam program Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat. Dan program ini kami dedikasikan juga untuk Anda yang saat ini sedang mengalami masalah penyakit seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang angkanya nggak turun-turun, banyak kesulitan, tantangan untuk bisa menghadapi angka-angka di sakit yang tadi, Pemirsa, saya sebutkan. Tapi saya ingin perkenalkan pertama-tama adalah narasumber kami. Narasumber yang tersambung dari kota Palu. Salam sehat, Pak Lukman. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teman-teman juga. Puji syukur, Bapak. Studio sehat semua. Tadi saya putarkan sebuah video di awal. Apa kata Bapak tentang situasi yang terjadi berdasarkan video yang tadi saya putarkan? Itu sangat menarik sekali, sebetul itu. Tidak ada gunanya jabatan, tidak ada gunanya duit banyak. Kesehatan memang penting sekali, apalagi kalau kita ini yang sudah berumur, ya memang itu sangat dikontrol dan dijaga, sehingga di masa tua kita itu jangan keluar masuk rumah sakit lah. Hari ini, Pak Lukman akan bercerita kepada kita tentang bagaimana beliau bisa keluar dari kondisi hipertensinya. Bukan hanya itu, tapi juga akan dibahas oleh para praktisi kesehatan. Di sini ada Bang Paidon, ada juga Mbak Preti. Salam sehat buat Abang sama Mbak. Kabar baik, salam sehat untuk kita semua, khususnya untuk Pak Lukman yang ada di kota Palu dan juga pemirsa di rumah. Salam sehat, buka semangat buat Pak Lukman dan teman-teman di mana pun Anda berada. Pak Lukman ada di kota Palu saat ini. Kami putarkan sebuah video perkenalan supaya kita juga bisa tahu apa masalah kesehatan beliau sebenarnya. Lukman Said sudah bertahun-tahun. Ia berkiprah di bidang politik di Indonesia. Ia memiliki mimpi untuk berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ada banyak rintangan yang dihadapi. Salah satunya adalah masalah kesehatan. Lukman sadar, jika ia sakit, dirinya tidak akan bisa bekerja dengan baik. Apalagi, ia memiliki riwayat kolesterol dan tekanan darah yang tinggi. Tubuhnya terasa sakit dan kepalanya terasa sangat pusing. Mungkin ini dulu karena pola makannya yang kurang sehat. Sebab, setiap kali datang ke suatu pertemuan, ia selalu dijamu dengan berbagai macam makanan enak. Dan kini, dampaknya sudah terasa. Lukman tidak ingin sampai terkena komplikasi penyakit. Ia pun sudah mulai memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Agar tekanan darah dan kadar kolesterolnya bisa lebih terkendali. Itu dia barusan profilnya Pak Lukman. Narasumber kami dari kota Palu saat ini, pemirsa. Punya masalah kolesterol, ada hipertensi. Tetapi kesehatan Pak Lukman per hari ini semakin meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Tapi sebelum nanya ke Pak Lukman, saya mau ajak Pak Lukman main benar atau salah? Kurang minum, picu, kolesterol tinggi. Benar atau salah, Pak? Itu benar. Pada saat saya kurang minum beberapa tahun yang lalu, sebelum saya kena kolesterol, kurang minum. Makanya memang dibutuhkan air dalam tubuh lah. Jawaban dari Pak Lukman sudah tepat. Karena pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Perlu dipahami, kebiasaan kurang minum akan mengakibatkan tubuh Anda mengalami dehidrasi. Apa yang terjadi? Sel tubuh ini akan mengkerut dan bisa rusak. Tubuh akan berusaha untuk mengkompensasi agar jangan sampai terjadi hal tersebut. Dengan cara memicu organ hati untuk memproduksi kolesterol lebih banyak. Nah, permasalahannya, hal tersebut dapat mengakibatkan kolesterol kita meningkat. Sesuai dengan penjelasan dari Pak Lukman, perlu dipahami air minum ini memegang peranan penting dalam sirkulasi darah. Karena ketika kita kurang minum, dapat memicu terjadi pengentalan darah. Terlebih lagi, air putih ini memiliki peranan penting dalam proses pembakaran lemak. Ketika kita kurang minum air putih, maka proses pembakaran tersebut tidak berjalan secara optimal. Akhirnya terjadi menimbunnya lemak di dalam tubuh dan salah satunya adalah di dalam pembuluh darah yang mengakibatkan kadar kolesterol kita meningkat. Dalam memenuhi kebutuhan cairan tubuh, yang paling utama adalah konsumsi air putih. Karena air putih ini adalah minuman terbaik untuk tubuh kita. Ingat, cukupi kebutuhannya dengan minum 8 hingga 10 gelas air putih setiap hari, agar tubuh Anda terjaga kesehatannya dan dapat bantu menghindari kejadian kolesterol yang meningkat. Kurang minum, picu kolesterol tinggi adalah pernyataan yang benar. Tepat Pak Lukman. Pak Lukman dulunya adalah orang yang sangat akrab dengan kolesterol tinggi dan juga hipertensi. Tapi itu cerita lama ya Pak Lukman ya, sekarang Bapak sudah pakai teknologi laser, tentu keadanya berbeda. Apa manfaat yang paling utama yang Bapak terima dari penggunaan teknologi laser? Dengan teknologi laser ini, pertama digunakan memang kan tidak mungkin langsung terasa. Sudah mencapai sekitar 1-2 bulan saya pakai, itu sangat terasa banget. Yang Bapak rasakan manfaat yang paling utama buat Bapak? Iya, itu kalau bangun pagi-pagi kita pakai malam, itu ringan badannya tuh. Ringan badannya? Karena kalau kita bangun tuh, kalau ada penyakit kolesterol itu kan kayak kelihatan muka bengkak, kemudian pegal-pegal semua badan. Wah ini saya gunakan ini sangat luar biasa. Bangunnya itu segar. Dulu saya rajin menggunakan pakai apa namanya? Intranasal. Di hidung itu yang warna. Ya gitu. Kita lagi flu, saya coba pakai itu. Itu flu itu terasa, terasa rendah. Kami pengen tahu Pak, hasil pemeriksaan kesehatan Bapak bagaimana? Khususnya di dua angka tadi, kolesterol dan tensinya. Ya dulu kan kolesterol saya kan bisa mencapai 230, 220. Tinggi ya Pak. Sekarang udah stabil, 179, 190, bahkan 180. Bagus. Pokoknya dibawah 200 lah. Sudah dalam keadaan aktif. Nah itu kolesterol ya. Sekarang kalau tensi saya cuma 120 per 80. Bagus Pak. Bagus sekali. Ya Pak Lukman dan Pak Mirsa, coba saya mau review sedikit aja. Ya, 20 tahun yang lalu ketika Anda periksa tensi mungkin, tensi Anda makan apa aja, tensinya tetap normal 120 per 80. Tapi mungkin kenapa mulai start 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu tensi Anda naik. Berarti ada sesuatu pada pembuluh darah Anda yang nggak sama dengan 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Apa itu? Salah satunya adalah penyumbatan pembuluh darah yang bisa terjadi di ujung kepala sampai ujung kaki. Kedua, kualitas pembuluh darah Anda akibat dari pilihan makanan menyebabkan dia tidak elastis. Ketiga, terjadi pengantalan darah akibat pilihan makanan juga. Nah coba contoh ini saya kasih lihat, sudah terjadi penyempitan seperti ini. Prosesnya bertahap. Bisa 10 tahun, 20 tahun. Yang kita harapkan itu pembuluh darahnya normal seperti yang figur atau gambar di sebelah. Itu sebabnya ketika terjadi tensi tinggi, dokter akan memberikan Anda obat untuk apa? Mencegah dampak dari penyempitan itu. Saya apresiasi buat Pak Lukman yang mau take action menggunakan teknologi laser untuk mendukung pengobatan dari dokter dan juga pemirsa. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, si laser itu akan dipakai di pergelangan tangan seperti yang dipakai Bang Coki. Pergelangan tangan itu ada pembuluh darahnya di dalamnya dan itu akan disinari oleh sinar laser. Sinar laser ini akan merangsang produksi molekul oksida nitrit. Nanti si oksida nitrit ini akan ikut beredar ke seluruh pembuluh darah dalam tubuh. Teknologi laser ini membantu melenturkan, melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Sehingga potensi komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal bisa kita kurangi. Demikian Pak. Darah dan pembuluh darah kita itu sifatnya vital. Dan dalam kesehariannya kita harus menjaga dan merawat kesehatan darah dan pembuluh darah. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Digunakan pada pergelangan tangan kiri karena ada alasan utamanya pemirsa. Di pergelangan tangan kiri kita ada titik akupuntur yang ketika diaktifkan nantinya bisa bermanfaat untuk kesehatan jantung dan paru-paru. Ada PC6, PC7 itu adalah titik akupuntur perikardium yang artinya sekitar jantung. Lalu ada HT4 sampai HT7 itu bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung itu sendiri. Lalu ada LU7, 8, dan 9 yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan paru-paru. Ketika Anda gunakan nantinya titik akupuntur ini aktif, pompa jantung menjadi lebih teratur, lebih efisien, tekanan darah menjadi lebih terkendali, dan saluran napas terjaga dengan baik. Kita sama-sama lihat ya, pada orang dengan kolesterol tinggi atau tensi tinggi, seringkali terjadi pengentalan darah yang nantinya dapat membentuk gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus. Gumpalan darah ini dapat menyumbat pada pembulu darah di seluruh tubuh kita. Misal kalau di otak terjadilah struk sumbatan, kalau di pembulu darah jantung terjadilah serangan jantung. Hal ini tentunya kita ingin hindari jangan sampai terjadi. Penggunaan teknologi laser akan membantu menguraikan gumpalan darah sehingga aliran darah dapat berjalan dengan baik, nantinya dapat membantu mencegah terjadinya komplikasi seperti serangan jantung, struk, maupun gagal ginjal. Ayo, segera gunakan teknologi laser yang sudah menggabungkan teknologi kedokteran barat dan timur agar tekanan darah dan kolesterol Anda menjadi lebih terkendali. Pemirsa, teknologi laser yang saya gunakan ini adalah acculaser atau dokter laser, itu nama populernya, yang punya 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah posisi dari titik-titiknya sudah disesuaikan dengan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri kita. Tadi Mbak Preti sudah jelaskan juga, penggunaan ini harus rutin, pemirsa, 2 kali sehari. Ketika Anda menggunakan dari durasi 15 hingga 60 menit, seperti saya sekarang sedang lakukan, maka dokter laser atau acculaser akan bantu tubuh Anda kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Cara mendapatkannya lewat 4 akses berikut ini. Yang pertama, hubungi call center. Nomor yang muncul di layar kaca adalah nomor resmi yang bisa Anda kontak. Kemudian website resmi kami, atau official marketplace. Dan cara yang keempat adalah showroom resmi di alam sutra. Inilah saatnya Anda mendapatkan paket lengkap. Bukan hanya acculaser atau dokter laser, tetapi juga seluruh layanan dari GoGoMall, seperti konsultasi gizi, kesehatan, webinar dengan para praktisi kesehatan, dan juga kesempatan Anda bergabung di dalam komunitas GoHealthy. Perlu saya informasikan bahwa garansi spare part tidak hanya 6 bulan, tetapi 1 tahun. Biaya servis juga gratis, dan Anda akan didampingi oleh tim call center juga teknisi berpengalaman. Semua hal baik yang tadi saya sebutkan, tidak Anda dapatkan di tempat lain, tetapi hanya di GoGoMall. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau acculaser yang asli berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi di GoGoMall. Atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya, sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami, untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. GoHealthy! Didukung oleh Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan Atau hidup dengan keterbatasan Pilih hidup dengan keceriaan Atau berakhir dengan penderitaan Pilih menua dengan senang Atau hanya menghabiskan waktu diranjang Pilihan sehat Anda yang tentukan Jaga kesehatan dari sekarang Gunakan Akulaser Ayo saksikan dan ikuti kami Beliau ini adalah seorang aspirator Seseorang yang memperjuangkan hak-hak dari masyarakat di sekitarnya Kok bisa sih Pak dulu kolesterol Bapak bisa di atas 230 Tensi Bapak di atas 160 Kira-kira apa penyebabnya Pak? Penyebabnya itu kan makanannya kita tidak terkontrol Sekarang olahraga Ini masalah juga nih Jadi kita kukusinya sampai jam 3 malam Bangungnya sampai jam 8 Tidurnya pun kurang berarti ya? Ya kalau politisi itu rata-rata tidurnya Di atas jam 12 Tidur tidak ada politisi yang tidur jam 8, jam 10 Tidur tidak ada itu Kami sangat mengerti Karena kami juga mengalami dalam kesibukan sehari-hari Ini tantangan kita semua kok Bukan hanya tantangan Pak Lukman Kita kadang ada dalam perahu yang sama Menghadapi badai yang sama juga Nah sekarang ada informasi penting juga buat Pak Lukman nih Taukah Anda Buah-buahan untuk jantung yang sehat Jadi ada beberapa buah-buahan yang memang punya kemampuan khusus Untuk kesehatan kita Misalnya untuk buah yang membantu menurunkan kolesterol Bisa lewat satu buah yang punya kulit Yang kita makan sama kulitnya Misalnya apel Pir Anggur Itu kita makan sama kulitnya Kulitnya mengandung pektin namanya Pektin ini bisa membantu menurunkan kolesterol Ada lagi buah-buahan yang memang kaya akan vitamin C Vitamin C ini juga membantu mencegah penggumpalan darah Dan mencegah terjadinya kolesterol itu menumpuk Nah buah apa itu? Ini yang gampang Pepaya misalnya Kemudian jeruk Kemudian jambu biji Nah kemudian ada buah-buahan yang kaya akan vitamin C dan E sekaligus Dan ini pasti orang suka alpukat Alpukat ini adalah buah yang kaya vitamin C dan E sekaligus Cuma satu buah ini Yang punya kemampuan vitamin C dan E sekaligus Serat larutnya tinggi Dan punya lemak sehat Lemak sehat pada alpukat beda dengan lemak yang lain Karena lemak sehat pada alpukat bisa membantu mengencerkan darah secara alami Pak Luqman tetap semangat Pak Buah-buahan tetap jadi yang utama Pak Ini pesan dari Bang Pahidon Pak Pak Luqman pakai laser sehari berapa kali? Kalau saya pakai laser itu dua kali sehari Jadi saya pakai pagi Kalau pagi lagi tidak sempat baring-baring Ya saya pakai yang saya bilang tadi ke kantor Atau kemana saya pakai aja Nah kalau malam ya pastilah Kalau malam kan sudah di rumah sebelum tidur Bapak rutin menggunakan intranasal Pak ya Yang dimasukkan ke dalam rongga hidung Bapak Apa manfaat yang Bapak rasakan Sejak menggunakan secara rutin juga intranasal ini? Saya pakai itu sejak saya pakai di hidung Saya tidak pernah sakit kepala Kemudian kalau lagi flu Kok flu itu hilang? Legah pernafasan Jadi Pak ini penting buat Bapak Karena ingin mempengaruhi Ibu ya Nanti ada tiga manfaat yang membuat Ibu-ibu punya penampilan awet mudah Kalau menggunakan teknologi laser Lewat tiga cerita Pertama dia membantu kontrol gula darah Anda tahu coba Anda lihat Orang yang punya diabetes itu wajahnya cepat tua Ya Nah yang kedua Aliran darah di sekitar wajah itu lebih banyak Sehingga apa? Nutrisi dan oksigen di kulit wajah itu lebih bagus Ketiga Dengan bantuan laser Nanti tidurnya bisa lebih lelap Kalau orang tidurnya lebih lelap Pemulihannya bisa lebih optimal Ada growth hormone namanya yang bisa diproduksi lebih banyak Sehingga kulit wajah bisa lebih elastis Ya Sekarang ada temannya Teknologi terbaru dari laser ini namanya intranasal Memirsa lihat seperti yang di pergelangan tanbang coki Itu kan perangkatnya Dari perangkat itu nanti ada kabel yang masuk ke hidung Di ujung kabel itu ada perangkat intranasal Yang juga mengeluarkan sinar laser Nah di hidung itu dia langsung mempengaruhi Membuka pembuluh darah di sekitar hidung Sehingga aliran darah di hidung Sampai di otak itu menjadi lebih cepat Lebih lancar Sehingga nanti kemampuan untuk membantu Produksi hormon melatonin yang ada di Otak kita Yang diproduksi kelenjari pineal Itu lebih optimal Sehingga orang tidurnya lebih lelap Kemudian yang punya masalah sinusitis Tentu dengan bantuan laser Pembuluh darah lebih membuka Peragangan akibat sinusitis bisa dibantu dikurangi Nah tapi tentu ada yang bertanya gini Bang Paidon kalau kita pakai laser di siang hari apa nggak ngantuk Katanya bisa membantu orang tidur di malam hari Nah itu dia Kan di dalam tubuh manusia itu ada namanya siklus sirkadian Jadi kalau malam hari secara alami natural Tubuh memproduksi melatonin Kalau siang hari secara alami natural Otak kita memproduksi serotonin Yang membuat kita malah jadi bertenaga Nah laser ini tidak mengganggu siklus itu Tapi memperkuat siklus itu Kalau Anda pakai di malam hari tidur Anda lebih lelap Anda pakai di siang hari tenaga Anda menjadi optimal Yuk pakai teknologi lacernya sekarang juga Makanan-makanan yang tidak sehat ini menjadi racun untuk tubuh kita Kalau Anda yang hobi mengonsumsi makanan tinggi gula, tinggi lemak Atau makanan yang tidak diolah dengan cara yang baik dan sehat Ini menjadi racun karena nantinya ketika Anda konsumsi makanan tersebut Makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan ini akan ditangkap sedikit demi sedikit Masuk ke dalam darah dan pembuluh darah kita Mengakibatkan rusaknya darah dan pembuluh darah Ditambah lagi seiring dengan proses penuaan terjadi penurunan proses pembakaran tubuh Nah disinilah yang mengakibatkan gula dan lemak Ini cenderung menumpuk di dalam pembuluh darah dan nantinya dapat mendatangkan berbagai penyakit kronis Ingat proses pembakaran ini harus dijaga dengan baik Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser Kenapa? Karena teknologi laser akan mengoptimalkan proses pembakaran tubuh Yang dulunya gula dan kolesterol tidak dapat dibakar dengan baik Sekarang menjadi dapat dibakar dengan baik Alhasil proses pembakaran tersebut akan lebih banyak menggunakan gula dan lemak yang menumpuk di dalam pembuluh darah Dan diubah menjadi energi secara bertahap Manfaat yang bisa Anda rasakan adalah pertama energi tubuh akan meningkat Sehingga Anda menjadi pribadi yang lebih enerjik dan lebih semangat Dan tentunya lebih berproduktif dalam menjalani aktivitas sehari-hari Lalu yang kedua adalah karena lebih banyak gula dan lemak yang dibakar Otomatis kadar gula dan lemak darah yaitu kolesterol akan menjadi terkendali Untuk Anda yang saat ini belum mengalami diabetes Atau sudah mengalami pradiabetes, calon diabetes Jangan lengah, ayo segera gunakan teknologi laser Kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan teknologi laser Kita bisa kendalikan gula darah dan kolesterol Bagi Anda yang baru saja bergabung, saya izin membacakan riwayat kesehatan Pak Lukman Sering kurang tidur pada malam hari, tekanan darah yang mulai naik sejak usia 50 Kolesterolnya di atas 230, tensinya di atas 160 dulu sebelum pakai laser Juga ada beberapa nyeri leher dan tidak nyaman di badan Tetapi setelah menggunakan laser, berdasarkan wawancara kami barusan juga ditegaskan ulang oleh Pak Lukman Tekanan darahnya sudah terkendali, 120 per 80, bagus Kemudian kadar kolesterol sudah turun di bawah 170 Tidurnya menjadi lebih mudah, nyenyak, badannya bugar Bangun tidur terasa ada tenaga Sekarang saya mau minta tolong sama Pak Lukman Orang lain pasti terinspirasi sama Bapak Tolong Pak Lukman, ajakin teman-temannya, keluarga dan masyarakat Bapak di sana Untuk menggunakan teknologi laser Saya Haji Lukman Said, menghimbau atau mengajak semua teman-teman Karena saya ini bicara yang benar, bicara fakta Karena apa yang saya rasakan saya harus sampaikan Bahwa menggunakan teknologi laser itu sangat bermanfaat bagi kesehatan Oleh karena itu, sebelum penyakit datang Diantisipasi menggunakan teknologi laser Insya Allah, yang saya rasakan hari ini sangat bermanfaat bagi kesehatan Jadi, sekali lagi, gunakan teknologi laser Terima kasih Wah, terima kasih Pak Terima kasih Pemirsa, ini saya nyalakan Akulaser Teknologi laser yang dari tadi kita bicarakan dengan Pak Lukman Pak Lukman bilang, sambil nyetir, sambil tidur-tiduran, sambil Bahkan beliau saat sedang melaksanakan sidang paripurna Juga aktif menggunakan AQ laser atau dokter laser ini Mudah memang pemakaiannya Pada pergelangan tangan kiri kita Durasinya, sekali pakai antara 15 hingga 60 menit Nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan pemirsa Maka ketika dilakukan secara rutin dua kali sehari Alat kesehatan ini akan bantu tubuh untuk kendalikan diabetes Hipertensi, kolesterol tinggi Asam urat yang tinggi Harapannya kita bisa tercegah dari bahaya penyakit komplikasi Seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya Produk AQ laser yang saya pakai ini pemirsa adalah Satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan Teknologi laser dengan teknologi NMES Atau Neuromuscular Electrical Stimulation Dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia Kami ingin pastikan bahwa Anda sebagai konsumen Menerima layanan terbaik dan teraman Oleh sebab itu sebagai konsumen Mari saya ajak Anda untuk berpikir kritis Cari AQ laser ataupun dokter laser melalui empat cara berikut Yang pertama hubungi nomor call center yang muncul di layar televisi Anda Atau kunjungi website resmi kami Bisa juga dapatkan di official marketplace Atau kunjungi showroom resmi di bilangan alam sutra Karena go-go mall tidak melakukan penawaran secara langsung Dengan cara menaruh barang pada konter-konter yang ada di pusat perbelanjaan Atau langsung mendatangi konsumen Jadi tolong pemirsa Jadilah kritis Supaya Anda aman dari segala tipu muslihat Pastikan Anda mendapatkan dokter laser Atau AQ laser yang asli Yang berkualitas Bermanfaat dan bergaransi Hanya di go-go mall Segera take action sekarang juga Atasi masalah kesehatan Anda Cegah komplikasinya sekarang juga Ayo saksikan dan ikuti kami Untuk hidup lagi sehat Penuh semangat Go healthy Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Jelajahi caranya Terima kasih sudah menonton